Makanya ini banyak banget yang tanya di luar sana nih Kenapa sih ada New Republic, kenapa ada Republic Penambahan Guaras Kalau dari gua ya, kalau dari gua pribadi Nggak Sampai jumpa Satu Tua Tiga Iyan tuya Hakan Uy Ano iya Awas yung upak Hehehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RW yang berbahagia dan bermakna di konten kali ini RW hangout bareng sama temen-temen New Republic Iya bener-bener Bener gue nggak salah Bener New Republic itu Nih sama temen-temen Republik sekarang pastinya kan Nih sobat RW itu banyak banget nanyain Kok Republik nggak pernah tampil di RW? Sementara ini kita sibuk dengan kegiatan dari New Republic ya Kita kalau New Republic itu manggung semenjak pas Corona aja Gitu Kalau beres Corona? Kalau beres Corona tamu Republik lagi Hahaha Oh jadi selama ini tuh New Republic memang pas Corona Pas Corona gitu lah Jadi proyekan di luar Republik lah Maka ini banyak banget yang tanya di luar sana nih Kenapa sih ada New Republic, kenapa ada Republik? Coba jelasin Oke New Republic itu sebetulnya ya Hanya proyekan di luar Republik Siapapun bisa jadi vokalis New Republic Oh kalau gue nggak bisa? Lu nggak bisa kalau lu Republik Oh gitu Lu khusus Republik Kalau New Republic bisa dengan siapa aja Pertama mungkin Charlie Besok mungkin siapa lagi ya kita nggak tau lah Ya kenapa lu bikin New Republic? Alasannya pasti ada dong Kenapa? Alasannya sebenernya ya kalau gue ya Lu bikin proyek Ya gue juga bikin proyek gitu loh Gitu aja kita sama-sama bikin proyek ya pak Iya Tapi sebenernya Kita tuh sebenernya ngobrol Iya lah Gue mau solo nih gimana Temen-temen ngejinin Dan bener-bener kita tuh bener-bener punya apa ya Punya batasan tersendiri Maksudnya kita juga tetep prioritasnya ke Republik gitu kan Karena lu solo pun ngobrol sama kita bertiga Kita bertiga mau bikin New Republic Ngobrol juga sama Ruri Semua aman Nggak ada yang namanya keik-keikian gitu Iya Kita membuat KM membuat Kalau biar ini vlogger gue baru Ya oke gitu ya Jangan jadi ya Jangan jadi ya Aku berharap kau mencintai aku Ya Kalau satu-satu nih ya Ya Kalau gue solo lu gimana perasaan lu? Jujur Jujur Nggak apa-apa Biar semua orang tahu Benernya kalau gue sih nggak ada masalah gitu Selama Solo lu nggak ngeganggu Republik Ya nggak masalah Tapi kalau misalkan Ketika Solo lu mengganggu Republik Mohon maaf Solo lu nanti dulu Republik dulu gitu Oh iya oke oke Itu kan udah komitmen kita Iya Iya itu komitmen Komitmen tetap Lu mau solo Gue solo Lavi mungkin solo Tiara mungkin solo Lu solo Tetap prioritas utama Republik Gitu Nah berarti New Republik itu jangan Banggung Republik Enggak Enggak dong Tunggu dulu Republik dulu baru Iya Jadi nanti New Republik Jadi pembuka Republik Gitu lah Tetap bareng Kalau Lavi gimana coba Berikan dari E itu Sebenernya kalau Solo kan Ya nggak ada masalah sih Itu kan kreativitas ya Maksudnya kita Jangan sampai Republik ini Hanya Stuck di Satu wadah Republik aja gitu Jadi apapun itu Selama Kreativitasnya itu bisa Membangun Atau ya mungkin Menghasilkan juga ya Why not lagi ya Kenapa enggak Gitu Kalau Tiar gimana Papi Ale nih coba Jawabannya dua-duanya sih Cuman gue punya jawaban sendiri Gue punya jawaban sendiri Boleh dong boleh 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 ya Solonya Ruri ini Sangat menguntungkan buat saya Karena gue sedikit banyak juga terlibat Banyak banyak terlibat Solonya Ruri Ya Alhamdulillah lah Ada rezeki sedikit buat gue Iya dong Kalau jawaban-jawaban yang tadi itu Udah memang realistis lah Maksudnya Iya Untuk manggung ya Tetap Prioritas Republik Kalau itu sudah Udah realistis Arus itu Udah Komitmen kita dari awal Dari zaman dahulu kala Iya kan Gitu Karena Ruri pun Solo bukan Baru-baru ini Dulu juga begitu Sebelumnya udah Solo Jadi Tidak ada masalah Yang problem Why not gitu ya Kenapa kacang Mengapa kau selalu Abaikan diriku Oke Ini Sobat RW atau Republikan Pastikan banyak juga Yang belum tahu mungkin ya Sejarahnya Gimana sih terbentuknya Republik Terus Kok bisa sampai sekarang ini Masih terus berjalan Terus kenapa sekarang berempat Oh iya Kalau sejarah sih Memang kita kenalnya Dari zaman dulu ya Udah dari Kuliah Kerajaan Mataram Kerajaan Mataram Majapahit mungkin Majapahit 1400 Sebelum Masehi itu Oke 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 Lanjut 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 Kita di festival musik Guys Festival musik ya Jadi ya Memang dulu Kerjaannya ya Bikin lagu aja gitu Jadi Kita bikin Republik ini Untuk Tujuannya ke major label Gitu Gitu aja Kalau dipanjangin dari awal tuh Nggak nyampe sampai bulan besok Jangan Panjangan Ya Nah lu Yair gimana Yair Kenapa harus berempat Kenapa harus berempat Kenapa sekarang berempat Kenapa sekarang berempat Pertanyaan belum keluar tapi lu udah tau gimana sih Kan tadi gua ngomong Oh iya Gimana sejarahnya Republik Dan kenapa Sekarang berempat Kenapa sekarang berempat Kan tadinya kan ada Hexa Nah terus sekarang kenapa nggak ada Karena banyak yang nanya kan Tapi tetep masih ada disini tuh Di foto disini kan masih ada Hexa Jadi ada konflik atau gimana Karena mungkin banyak banget di media sosial Yang bertanya Di Instagram gua langsung masuk juga Di Instagram juga Instagramnya Republik atau tempat lain Yang lain juga banyak yang nanya Hexa kemana sih gitu lu Duh kenapa gua yang jawab ya Iya 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 Oke Kenapa berempat Ya sebelumnya sih Kita nggak ada masalah sama sekali sama Hexa Alright Jawabannya Gue udah mau ngomong Serius lu bercandain Pulang nih Jadi si Hexa ini sama kita sebenernya Tidak ada konflik sama sekali Tapi dia memilih langkah itu pun Mungkin sudah dipikirkan matang-matang sama dia Dan kita juga tidak bisa untuk menahan Lu harus disini dong Nggak bisa gitu Karena dia udah memilih Jalannya sendiri Ya Sa Oke Sa Hex Ketakannya emang apa dia mau ngapain Nggak tau gua Gua nggak tau dia mau ngapain Yang pasti ya gua disini sama anak-anak tetep band Karena ya disini kita cari nafkah Kita bisa nafkahin keluarga kita dari sini 16 tahun ini kita nggak buang percuma gitu Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan Ya intinya kita masih masih baik-baik Eh jawab Ci Republik ya Maksudnya Bro Maksudnya Kita masih baik-baik Karena terakhir itu Hexa sempat pamit Dan ngobrol sama kita kan Maksudnya Memang dia nggak bisa terusin lagi Karena dia mau ada kerjaan lain bisnis Dan ya ada salah satu hal yang memang Dia nggak bisa terusin lagi Jadi ya kita juga nggak bisa paksain Dan kita tetep harus berjalan dan berkarya lagi Betul Karena masih banyak Republikan yang menunggu karya-karya kita Ya Pokoknya Betul Pokoknya intinya Sobat RU dan Republikan Doain Kita tetep berjuang Tetep berkarya untuk kalian Memberikan karya yang terbaik dan sebagus mungkin Dan sekarang kita udah rilis lagu juga bro Lagunya bikin trilogi Langsung bikin tiga klip Betul Oke Yang pertama itu cintaku sampai disini saja Lupakanlah Kini harus ku akhiri semua Walau harus melukai hatimu Percayalah Engkau akan temukan bahagia Walau tak lagi bersama diriku Lupakanlah Mantap Cinta ini sayang Salah Salah ya? Maaf 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 Maafkanlah sayang Cintaku sampai disini saja Oke Tadi kan bicara berempat nih Yes Andai kata nih Waktu terus berjalan Mungkin gak berlima lagi Berlima lagi? Ya Mungkin gak heksa baik lagi atau Ada penambahan personil baru atau gimana? Penambahan Penambahan Gue ras Kalau dari gue ya Kalau dari gue pribadi Enggak Kalau misalkan nambah satu ganjil Kayaknya kurang enak Jadi gak mungkin ada pesannya baru ya? Ya gak mungkin ada Gitu aja Lavi Pak Lavi gimana? Hmm Kayaknya sih saya sependapat ya dengan Bung E ini Jadi bagaimana tadi taktik mencerangan tadi? Nih Gue liat nih Nih kalau nambah 5 Satu ngejungkel kesan Ngejungkel Ya itu Jatoh Jadi memang Formasinya udah enak nih Empat ya Jadi gak mungkin nambah lagi lah ya? Gak mungkin Pembagiannya juga lebih Gimana lah Gitu ya Ngertilah pasti ya Oke Kalau Pak Pityar gimana Pak Pityar? Cinta ini sayang Maafkanlah sayang Maaf Cintaku sampai disini sayang Nah itu Kalau gue ya cukup sampai disini aja ya Kita berempat ya udah berempat Karena Sampai saat ini Yang bertahan itulah yang inti Menurut gue Gitu ya Jumpa artis di udara Fantastic Four Bantas itu Republic Four Republic Four Oke Kita lanjut ke Masalahnya Ini masalah Manggung bro Manggung Ini kita gak Manggung hampir Satu tahun lebih Perasaan lu gimana sih bro? Ya selama pandemi sih Alhamdulillah Jadwal masih banyak ya Banyak di cancel Berarti ya Terima aja lah udah Banyak yang postpone Banyak yang postpone gitu ya 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 sebetulnya sih bukan Cuman Musisi ya Maksudnya Ya anak band Dan segala macem Ini global kok Dari mula yang para wisata Atau yang Ya mungkin di Di bidang lain Kuliner segala macem gitu Yang ikut penasakan Jadi ya kita Berdoa aja Semoga Cepat normalnya Cepat normalnya Kembali Gini caranya Mensiasati Kondisi pandemik ini gimana? Buat EI, Lavi, sama Tia Gimana? Mensiasati biar lu Tetap bisa berkarya Lu bisa Berjuang, bertahan hidup Di kondisi saat ini Coba gimana? Jadi Kalau misalkan Di masa pandemik ini Kreativitas Jangan sampai juga ikut Kebatasin bro Iya Kalau gue ya sekarang ngejalanin Alhamdulillah ada YouTube Kita cukup kecil-kecilan lah ya Iya, iya Kita bikin Punya studio juga ya? Studio baru ya? Ya ada studio baru di Bogor lah Hah? Mbak Abis kenapa ya? Kenapa ya Mbak? Mbak Ibu? Mbak Ibu? Ya pokoknya Masih ada Ada jalan lain lah Kalau misalkan kita nggak Bisa perform di kota-kota lain Masih ada YouTube lah Kita bikin konten-konten yang berguna Yang bermakna Ya Mengedukasi Ya Mengedukasi gitu ya Jangan lupa mampir ke Air Republic Sumprek Sumprek Tapi dia juga ada usaha Masih jualan Bro Dia ada usaha Ini ayam Ada usaha ayam Alhamdulillah ya Nanti datang juga ya Kalau misalkan di Bogor ada Ayam Sarerea Ayam Sarerea Mantap Nanti bukan cuma ada ayam aja loh Boleh probes kalian ya Ada pisang goreng Ada roti gorengnya Semuanya ada Pisang goreng Ada pisang bakar, roti bakar Oh gitu Semua ada Ada kopi-kopian juga ada Oh ini memang Kita langsung ke situ ya Iya loh Oke Kalau channel RW kan ada Ruri Hangout Eh Lai Hahaha 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 Maaf Ya maaf ya maaf ya Gak usah di edit Gak usah lu di edit Gak usah di edit Gak usah di edit Oke oke Ruri kan ada Ruri Hangout Hahaha Rwkustik Hahaha Ada Rwkustik Ada Rwkustik Ada Rwk Hangout Gue juga menyediakan tempat-tempat hangout yang ada di Bogor Oke Hehehe Saig lau Lau saig men Hahaha Apa tadi Pandemi ya Gimana mensiasatinya dalam kondisi seperti ini Ya sebetulnya kita harus ya sedikit bersabar aja Maksudnya ya di setiap kemudahan itu pasti ada Keusahan Hahaha Hahaha Di setiap keusahan itu pasti ada kemudahan Maksudnya yang bisa kalian lakukan Lakukan aja Maksudnya kalau gue sendiri Ya gue mulai merambah ke dunia ini ya Perdagangan Perdagangan Gak dagang gue Dagang apa? Loko elektrik itu Bukan gue cuman sendiri sih Oh toko ini Toko Feb Feb ya Yang lagi Tren ya Lagi tren ya Lagi tren ya Lagi tren ya Oke oke Terus ya Bikin-bikin Ya project juga sih Ternak teri ya Ternak teri Lantar anak istri Ah Ternak teri Ternak teri Oke lanjut Lanjut Latihan Ini bisnisnya banyak banget Ini yang paling banyak nih Apa gue sembako Terus Oh jadi lu Jadi lu jualan sembako gitu Jualan apa aja ya Ada jualan sembako ada Itu dari Awal mula pandemi Sampai sekarang alhamdulillah Masih berjalan lancar Alhamdulillah Terus Sisanya ya hobi Dirumah sama Ngerjain musik-musik Kadang-kadang ada telepon dari Vokalis gue Ya tolong Edit 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 Tolong-tolong ini Yuk dua hari lagi mau naik nih ya Tolong Siap Ya gitu aja sih kegiatan di rumah Ya Alhamdulillah Kondisi pandemi ini juga ada Ada positifnya kita bisa dekat sama keluarga Ya Anak-anak semakin dekat sama kita gitu Setuju banget Ya buat teman-teman Republik nih Andai kata nih kita udah bisa mangung lagi Ya Kota mana yang kalian pilih Kota mana Ya Yang seru banget Yang kalian kangenin Papua Wih di alasannya apa Wih rame bro di Papua Papua Gerontalo gitu Oh Kalau rame semua kota rame sebenernya Semua rame Cuman kalau Alasannya apa Alasannya karena Antusiasnya lebih Heboh banget gitu ya Rame tapi semua itu udah udah Pame belakang Jinkrak tangan angkat semua Oh Papua paling the best The best Yang lain juga the best Cuman Papua paling the best Oke Kalafi coba Kalafi Ya gue lagi Apa ya Wih iya tau Hongkong Wih Gokil men Itu negara bukan kota 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 apa Kota apa Apa alasannya Ya sebenernya Kalau kemarin yang berkesan sih Karena ya Alasan utamanya adalah Gue baru pertama kali ke Hongkong Jadi ya Berkesan aja gitu Berkesan ya Jalan-jalannya Tripnya ya Aduh seru ya Jadi emang penonton juga kan Ya pertama kali ke Hongkong juga sama Maksudnya next ya Kalau bisa jangan belum puasa aja gitu Kak Tiyar gimana Kayaknya Ambon ini Iya Senangnya di daerah mana loh Kalau kota mana menurut lo Ambon sih Kalau kota ya Ambon Ya sekitaran Maluku lah Sekalian gue pulang kampung Ternate 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 kejauhan Ternate udah pisah kan Maluku Utara Iya 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 Maluku Maluku aja Maluku Iya Jadi ada Ambon disitu Pulau Seram ada Macem-macem disitu Jadi pengennya disitu Jadi sekalian bisa pulang kampung Rindu ya Rindu Enak kan pantenya enak kan Betarindu Betarindu Bakudapa Bukan Bukan Betavish 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 Dia mau usahanya banyak buat jualan cupang juga sekarang Aduh Nah itu gak jualan itu hobi Hobi Paru Bengkok sama cupang itu hobi Kok balik lagi kesitu Yaudah bang Kalau abang dari mana Gue Pertanyaan buat semuanya Yang paling berkesan ya Hahaha Tanya di Tanya Tanya Lu tanya Lu tanya Bertiga ya Kira-kira Kota mana yang paling pengen lu datengin pas nanti manggung Gue Pas nanti manggung Kalau nanti manggung maksudnya ya Oh kaya-kaya Manggung lagi gitu Gue sih pengennya di Gorontalo Gorontalo Kota kelahiran soalnya Pantesan Gwolo lo habari hulondalo Iya Teteh teat Teteh teat Teteh teat Teteh teat Gorontalo Iya Oke kita lanjut pertanyaan lain ya Karena banyak banget nih Dia orang Semedang Gak mau main di Semedang Orang Bogor Kenapa gak di Bogor Hahaha Gue asli gue Belanda Wah gak tau loh Asli Ya udah bang Apa lagi pertanyaannya bang Nih temen-temen Banyak juga yang tanya Di kolom komentar Youtube kan Yes Semuanya juga yang di DM-DMG Instagram Banyak nanya temen-temen nih Republik tuh keliasannya kok Seru banget kalo manggung kan Uploadan-uploadan kita Banyak manggung rame-rame gitu Ada gak sih kejadian-kejadian yang Gak Gak bikin enak Kejadian-kejadian yang aneh banget Menurut kalian Kejadian apa ya Paling Silahkan A dulu Waktu itu kejadian yang paling Gue Ngeri ya Itu ngeri loh Buat gue gitu Sip Di bagian batu Kenapa 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 Jadi pas kita mau manggung itu Entah mungkin Gue ada gak ya waktu itu ya Ya ada Oh ada ya Kan gue panggung sama siapa dong Lupa Lupa gue Gue kira gue sama New Republic bro Enggak Lama banget di bagian batu waktu itu ya Jadi pas Terus Kira-kira mungkin setengah jam mau manggung Entah itu Ormas Dengan pihak IO Kayaknya ya Yang Berselisih tegang gitu Oh gitu Jadi panggung itu dibakar Panggung dibakar Dan kita pulang Gak jadi manggung Ya kita berhenti di Pulang Nyumput disitu Karena takut dibakar hotelnya bro Nyumput artinya apa Sembunyi Sembunyi Ya nyumput itu sembunyi Iya Hiding Gitu lah Oh gitu Itu yang menurut lu yang paling gak mengenakan Iya Yang paling apes ya Ngeri Karena takut Takut ya Nanti kenanya ke kita gitu Ke anak-anak Takutnya diserang Ke gue juga dong berarti Iya lah Takut Bagan batu Gue kesana Sama teman-teman Republik lah Tapi Tapi gak lama Gak lama Gak lama selang Beberapa bulan ya kita manggung dibagan batu Alhamdulillah Alhamdulillah lancar lagi Ya itu pengalaman yang paling buruk menurut EI Kalo lu Dimana Lavi Luasih Pernah waktu itu semobil sama lu juga bang Yang pas di mora teweh Yang nyusep gitu tuh Oh ya hampir Hampir masuk jurang Masuk jurang Oh ya itu serem juga sih Sobat RW bener Serem itu Serem itu Jadi mungkin diduga ya Diduga Pengembudinya Keliatan ngantuk Jadi ngecep ya Ngecep Tapi alhamdulillah Kita masih diberikan kesalah mata Oh alhamdulillah Kalo Sunda bilang di tang tayungan gitu ya Tapi yang Lu sadar sih bang Waktu kejadian itu kan emang di tengah hutan gitu kan Itu gak ada orang Tapi ketika Ya kita ya Mungkin minta tolong atau apa kan Drivernya orang situ Itu berdatangan tuh orang-orang tuh gak tau dari mana Keluarnya Dari tanah kayak gitu Dari tanah kayak gitu Jadi gak jelas dari mana Tiba-tiba ada yang nolongin ya kan Ada yang nolongin Alhamdulillah sih Ada rumah warga gitu gak ada Bisa jadi Yang penting bersyukur kita selamat Sekarang masih tampil sih Di 2021 Berarti beda-beda pengalamannya EI di bagan batu Lavi di Moratewe Kalo tiar Parale Parale Coba Parale Gue cerita jujur aja kali ya Jujur Jujur lah sayang Buka-bukaan Jadi dulu kita main di Sulawesi Acaranya camat kalo gak salah gue lupa itu Camat apa wali kota gitu Terus kita disuruh milih Mau jalan darat Apa mau jalan laut Kalo jalan laut Dipotong 25 juta Tapi kalo lewat jalan darat 25 juta nya kita ambil Pas berangkat kita lewat jalan darat Tapi masuk hutan baru dibuka Hutannya masih inget Masih inget Itu Kalimantan kali Bukan Sulawesi itu Oh yang Sulawesi waktu itu Ada portal Harus bayar Ya ampun Itu kan itu jalan yang baru dibelah Hutan gunung dibelah kan Itu baru pembukaan lahan itu ya Itu pas pulang ditanya lagi Mau lewat darat Apa mau lewat laut Lewat laut aja gak apa-apa Uangnya angus Nah itu paling buruk Karena di dalam itu Belum ada lampu Jadi pas waktu itu Memang ada jembatan yang patah Kita harus benerin dulu Dan kita ikutan Turun tangan juga Mau gak mau gitu Tapi kalo dari semua tiga cerita ini kan Temen-temen pasti itu kan Ya masih dikasih keselamatan kan Alhamdulillah Kalo gue yang paling Yang paling ngenes tuh Waktu kita bangun di Taraka Ingat gak? Ditinggalin Sama IO nya Tiket pulang gak ada Dan kita Jangan sebutin nama nya bro Itu asli parah itu Main di Nunukan Main di Nunukan Pulang di Tarakan Tapi gak ada tiket pulang Dan kita belum diulnasin waktu itu Akhirnya kita pulang pakai duit sendiri Pakai duit sendiri Pakai duit yang dibayar itu Ya Alhamdulillah Buat beli tiket Ya Nanti lain kali jangan kaya gitu ya mas Kita itu baik banget loh Mas itu temen kita Temen baik Kok bisa digutuin kita mas Lain kali jangan kaya gitu kaya orang lain Cukup kita aja Tapi semuanya udah kita lalui Susah senang Susah susah Senang Susah senang sampai sekarang Alhamdulillah masih bisa berjalan Dan bisa berkarya Gitu Gitu Harapan kalian Untuk Republik kedepannya Oke Harapan Insya Allah kedepannya Republik semakin maju Amin Pandemi ini semakin Eh Pandemi ini segera berakhir Ya Agar kita bisa mengeluarkan karya-karya kita Kalian bisa menikmatinya di lapangan Amin Kita bisa bebas leluasa untuk kemana-mana Ya amin Yang pasti Republik semakin jaya 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 Bersama Wey Subrek Subrek Hello Lu gimana? Harapan untuk Republik yang pasti Republik lebih baik lagi kedepannya Entah itu dari segi musiknya Ya Segi performance-nya atau apapun itu harapannya lebih baik Terus bakal ada album-album terus maksudnya ya terus berkarya gitu sampai kita akhirnya gak mau nge-ban lagi aja gitu Bisa jadi sampai tua kan ya Amin Ya jadi Ya pokoknya sampai Sampai Nge-ban sampai tua Itu dimana itu ya itu Itu film itu ya Oh film itu ya Waktu kita main film dulu jaman masih unyu-unyu Unyu-unyu Lu mau nge-ban sampai tua Mau Mau Kau kan Iya Oke Lu is older does aja Lu is older does aja Untuk kalian juga Penikmat musik Indonesia Amin Oke Cuma untuk Mr. A Aisubrek Ayo gimana? Harapannya sih Semoga Republik ya 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 Thank you Thank you Eh keren banget Terima kasih atas tepuk tangannya Jawaban yang paling keren menurut gua Lu bro Kan lu jawabnya kayak gitu Kan lu belum jawab Kan lu belum jawab Baru itu doang harapannya gitu kan Jadi harapannya semoga Republik semakin dewasa Semakin booming lagi Ya Semakin lebih Apa ya Lebih Ya pokoknya di label kita yang baru ini Kita bisa lebih membawa label kita semakin Jaya juga Semoga Eh kemarin-kemarin hal-hal negatif yang udah masuk ke Republik Semoga bisa hilang semuanya Baik lagi Ada pertanyaan-pertanyaan negatif tentang Ini gimana Ini gimana Semua sudah dijawab disini Semua clear Ya Jadi Republik Maju terus Berkarya selalu Berkarya Oke sebelum Sebelum closing Gua mau kasih kalian quiz Oke Jadi kalian gak Gak cuman datang kesini Gak bawa duit bro Tapi mesti jawab pertanyaan gua dulu Oke Gitu Jauh satu-satu ya Satu-satu ya Satu-satu ya Tapi kalo misalnya gini Kalo lu bener Ya berarti dapet point Oke Lu doang yang bener ya dapet point Oke ya Ini rebutan apa gimana? Gak usah Pokoknya ini Komulati buat kalian semuanya Jadi kalo bener semua Pertanyaannya cuma ada tiga kok Gak banyak-banyak Tiga aja cukup Gua kasih Satu juta setengah Ya Temu tangan lu dong disini Mana suara Hei Satu juta setengah Kalo kalian bisa jawab Tiga pertanyaan Dengan baik dan benar Dengan baik dan benar Oke ya Oke Pertanyaan pertama Oke ya Oke Pemain bola apa Yang beratnya Tiga kilogram Pemain bola apa Yang beratnya Tiga kilogram Pelesetan Gua kasih Aduh ini waktunya gak ada ya Gak apa-apa biar ini Gak ada LPG Nestroy 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 apa sih? Hitung sepuluh ya Satu Dua Tiga Empat Gaston 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 Salah Jawabannya adalah Babang Tabung Gas EEEE Mau mu kas Ikut gue main Boleh 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 Bro lu kan pada sekolah nih Pasti Udah setua Setua ini Sekakek-kakek ini Masih gak tau jawaban ini Gua kasih tau lu ya Bukan bukan Ini pertanyaan baru Nih gue kasih yang kedua Tiga doang Tiga doang salah satu Udah kita gak dapet duit pula Oke dari ujung ya Ini harus bener semua bro kalau ini Eh dulu Sebutin Pancasila Oke Satu ketuanan yang maesah Dua kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga persatuan Indonesia Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam perwakilan Permusaha Empat keadilan sosial dalam permusyawaratan perwakilan Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tulangnya bener lu salah lu Salah lu gimana sih Satu ketuanan yang maesah Dua kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga persatuan Indonesia Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke Hehehe Hehehe Abang kelihatan Lu salah dengar kali lu Oke Oke Poin satu Pertanyaan ketiga Tebak lirik Tebak lirik 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 Ah ini mah ketahuan coy Apa-apa Nggak mau tahu Sudah ada tulisannya di situ berarti harus dibaca Percayalah Percayalah Engkau Percayalah Engkau akan tempuhkan bahagia Walau tak lagi bersama diriku Oke sobat R yang berbahagia dan bermakna Gue masih nggak terima tadi sama bambang tabung gas Nggak terima Sumpah WC tanda kacau Seperti biasa Hari ini berbeda dengan hari esok Jadilah apa yang kamu mau Gue Ruriwantogia Dan teman-teman Raboblek Sampai ketemu di video selanjutnya Alright Thank you bro Makasih 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 Bang banget tabung gas Gempleng Sobat R way Sobat R way Sobat R way Yuk kita hang up Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya